Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan salah satu menu SIMHRS ICA, yaitu pembantauan EWS atau Early Warning Score. Untuk menemukannya, kita bisa menemukan di catatan medis yang sudah tertambahkan otomatis untuk pasien rawat inap dewasa. Kita bisa scroll ke bawah dan akan menemukan pembantauan EWS di daftar perawat atau bidan. Jika kita ingin mencari secara manual di menu kiri, kita bisa menemukannya di Pakajian Tambahan, Pembantauan EWS. Setelah dibuka, kita akan melihat beberapa histori yang sudah ditambahkan oleh perawat-perawat sebelumnya. Untuk menambahkannya, kita bisa mengklik tombol tambahkan di bawah ini. Akan muncul beberapa form yang akan kita isi dan juga beberapa yang akan terisi otomatis. Untuk ID, dia akan terisi otomatis apabila kita selesai menyimpan input pembantauan EWS ini. Untuk petugas dan perawat bidan, ini juga akan terisi otomatis sesuai user yang kita pakai. Saya menggunakan user angki, maka perawat atau bidan ini akan terisi atas nama angki. Tanggal dan jam akan terisi otomatis pada saat kita membukanya. Jadi, dia akan tersinkron pada saat kita membuka jam 9 lewat 56. Maka muncul jam di sini jam 9 lewat 56. Untuk kesadaran tekanan darah, nadik, suhu, pernafasan, SPO2, dan oksigen, pada saat kita mengisinya, akan memunculkan skor di sampingnya. Mari kita coba satu persatu. Nah, setiap perubahan terhadap skor ini akan merubah monitoring, evaluasi, dan asuhan yang diberikan. Nah, untuk tekanan darah juga, jika kita isi, maka main arterial pressure-nya akan terisi otomatis juga. Nah, di suhu, pernafasan, SPO2, dan oksigen pun akan terisi otomatis skornya. Dan akan mendapatkan total skor dari jumlah yang kita isi ini. Nah, untuk skala nyeri, kita bisa isi secara manual juga, 2 atau 5. Untuk kesimbangan cairan, jika kita pilih ya, maka akan muncul text box lagi, yaitu intake dan output. Nah, jika kita centang juga, maka akan memunculkan beberapa form yang harus kita isi. Jika kita isi, dia akan otomatis memberikan jumlah dari form yang di atas ini, yaitu oral, infus, lain-lain, dan jumlahnya ada di bagian bawah. Termasuk untuk kurin, muntah, drain, fesis, darah, dan lain-lain. Itu jumlahnya akan muncul di bagian bawah, dan totalnya dari intake dan output terisi di bagian jumlah total ini. Untuk keterangan, kita bisa mengisinya secara opsional. Jadi, jika kita tidak ingin mengisi, kita bisa menggunakan strip saja. Dan untuk monitoring evaluasi dan asal yang diberikan, ini sudah terisi otomatis karena tadi di bagian total skor ini menyesuaikan. Nah, kita tinggal simpan saja. Data berhasil tersimpan. Apabila warna tersebut yang kita input ini merah, maka pasien tersebut dalam kondisi tidak baik-baik saja atau parah. Nah, jika hitam, maka pasien tersebut normal. Di sini akan ditampilkan di bagian bawah yaitu grafik perkembangan tanda vital dari waktu-waktu. Yang pertama, untuk grafik merah, dia akan menampilkan nadi, yaitu dari waktu ke waktu. Ini dari 86, dari ke 86 lagi, dan turun ke 70. Nah, untuk yang miru, akan menampilkan suhu tubuh pasien. Seperti dari 50 ke 36,6, dan ke 36,6 lagi, dan juga naik ke 36,8. Ini akan berubah dari waktu ke waktu pada saat menambahkan pemantauan EWS ini. Dan ini juga termasuk untuk sistolik dan diastoliknya juga dari waktu-waktu pun akan muncul di sini. Nah, sekian dari saya. Begitulah penjelasan mengenai pemantauan EWS. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.